Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vick Project Continue Di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas dan memberikan step kembali Bagaimana cara melakukan pembayaran pinjaman kredit dari aplikasi kredito Melalui aplikasi dana Oke disini buat teman-teman ya mungkin kalian masih kebanyakan untuk cara melakukan pembayaran kredito dengan aplikasi dana Untuk step dan caranya seperti ini silahkan kalian bisa masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi kreditonya Kemudian di halaman ini pilih ke menu tagihan di bawah Oke di halaman ini kalian nanti akan melihat beberapa menu dari pembayaran yang perlu kalian bayarkan ada pada halaman menunggu pembayaran disini Ya pilih salah satu pinjaman yang ingin kalian bayarkan checklist satunya Kemudian pilih bayar di pojok kanan bawah Oke pilih bayar seperti ini Selanjutnya pilih ya mbanking yang ingin kalian bayarkan misalnya menggunakan PCA virtual akun PNI virtual akun PERI virtual akun PNI mandiri maipang permata dan danamon Oke disini akan mencontohkan menggunakan virtual akun dari PCA ya Bebas kalau ingin menggunakan virtual apapun Saya akan mencontohkan menggunakan PCA kemudian klik selanjutnya di bawah dan nanti kalian akan dialihkan ke halaman seperti ini Oke selalu silahkan kalian tinggal disalin saja kode virtual akun PCA yang sudah kalian pilih tadi Kemudian setelah tersalin seperti ini kalian pastikan disini masuk kembali ke aplikasi dananya Kemudian pilih ke menu kirim di halaman atas Kemudian pilih ke rekening bank di pojok kanan bawah Oke ke rekening bank seperti ini kemudian tambahkan bank rekening bank baru Oke disini kalian tinggal ubah saja pilih banknya gunakan bank PCA ya Seperti yang kita gunakan metode pembayaran di kredito Pilih PCA kemudian tempelkan disini kode virtual akunnya Kemudian klik simpan dan lanjut di bawah Pastikan nama yang tertera sesuai dari nama yang kalian daftarkan di aplikasi kredito Nah ini untuk nama panjang saya kredito untuk atas namanya saya Kemudian disini jumlah kirimnya sesuaikan seperti dari jumlah tagihan yang tersedia di kredito ini Ya disini ada total tagihan 3.101.600 rupiah Jadi pastikan kalian meng-input dengan nominal yang sama Dan kemudian kalian tinggal lanjutkan bayar dan masukkan pin dari aplikasi dana yang kalian gunakan Dan cek secara berkala di aplikasi kredito Untuk proses pembayaran biasanya akan di-input kurang lebihnya 5-10 menitan Silahkan kalian bisa cek secara berkala ke dalam aplikasi kredito Dan jika memang kalian sudah melihat dari jenis tagihan disini sudah hilang satu Artinya pembayaran sudah di-input Dan begitulah untuk cara melakukan pembayaran aplikasi kredito menggunakan aplikasi dana Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye Intro Intro